Halo sahabat-sahabat, balik lagi bareng gue Dea sekali ini kita akan pakai ini adjustable headrest pillow kita akan melakukan review dan tutorial kalau kemarin kan udah di video sebelumnya disebutin sama Pak Martin bahwa ini adalah headrest terbaru kita universal dan juga ada tipe untuk mobil BYD termasuk ada BYD seal BYD ato 3 dan BYD Dolphin kalau ini yang di depan dia itu adalah yang universal jadi semua mobil bisa pakai kalau headrest nya itu garpu nah langsung aja kita tanpa berlama-lama kita langsung bongkar dari packagingnya ini ada Om Fitra nya tuh ya kelihatan nggak tuh ini tuh headrest nya Om Fitra dan ini tuh langsung kita buka adjustable headrest pillow yang Elite Series nah di dalamnya tuh udah ada thank you card dan juga ada manual book untuk pemasangan tapi karena kita baik sekali dan pastinya kalian bisa melihat kita nanti lakukan tutorial maka kita singkat aja nih kita langsung ada di dalam tuh ada headrest nya lalu sebelahnya ada font holder ada hook nanti bisa dipasang juga di sebelahnya font holder dan juga ada mechanical adjustable nya nanti yang dipasang buat menyambungin headrest headrest di mobilnya gitu sini dan pastinya kita juga ada beberapa bantalan biar pas kan jadi masing-masing headrest tuh kan garpunya ada ukurannya beda-beda tuh ada yang tipis ada yang tebel banget nah dan biar pas dan nggak longgar maka kita udah siapin beberapa karet ini karet buat di garpunya ya biar kita makin gripnya makin kuat ya itu aja kita taruh dulu boxnya nah kita rapihin biar kelihatan bagus ini ada beberapa nah keunggulan dari headrest ini tuh sahabat toto biar tengkuk kalian tuh ada yang menyonggah gitu ada yang menyanggah biar nggak ada kosong biasanya kan disini tuh antara headrest dan punggung kan ada yang kosong gapnya disini ini tuh biar menyanggah dan bisa adjustable seperti namanya adjustable headrest pillow nah itu adalah kelebihan yang pastinya nggak dimiliki sama headrest headrest yang lain karena ini tuh udah mechanical adjustable jadi tinggal pencet tinggal di arahin mau maju mundur atau pencet lagi mau naik atas bawah cukup bisa jadi semua orang yang punya tinggi badan yang di Indonesia ini bisa tinggal di adjust saja enaknya kayak gimana pastinya bahannya tuh sudah memory foam ya jadi mengikuti lekukan bentuk tengkuk atau leher kalian tuh jadi makin nyaman dipakainya terus juga ini tuh sebenarnya easy to install banget maka kita langsung aja lihat cara pemasangnya nah sahabat toto ini udah ada adjustable headrest pillownya dan ini udah ada headrestnya dan mobilnya mari kita langsung aja tutorial pemasangan langkah pertama penggangkan sandaran kepala pada posisi paling tinggi cocokkan ukuran penjepit sandaran kepala untuk kedua bagian terdapat tiga ukuran penjepit sandaran kepala yaitu 10,5 12,5 dan 14,5 mm pilih salah satu aja nih sahabat toto langkah kedua sejajarkan pengait bracket ke masing-masing penjepit yang telah terpasang dorong dan pasang satu bagian ke tulang sandaran kepala hingga bagian pengait kedua dapat terpasang dengan sempurna langkah ketiga tekan tombol pada kedua ujung adjustable headrest dan tarik perlahan untuk mengatur posisi ketinggian optimal langkah keempat pemasangan adjustable headrest tekan tuas di kedua ujung headrest dan pasang ke bracket dengan mendorong ke bawah lalu tekan tuas di samping bracket dan sesuaikan hingga posisi ideal tercapai selanjutnya yaitu pemasangan fitur untuk penumpang bagian belakang langkah kelima adalah terdapat dua slot di sebelah kiri dan kanan sisi belakang bracket adjustable headrest yang dapat dipasangkan kait penyimpanan dan dudukan buat ponholder setelah terpasang dengan benar penumpang baris kedua atau ketiga dapat menonton menggunakan ponsel yang terpasang pada ponholder serta dapat menggantung tas hingga beban 3 kg nah untuk kalian yang pengen banget adjustable headrest pillow ini kalian bisa langsung aja cek di toko variasi mobil terdekat di kota kalian karena otoprojek ini distribusinya tuh udah dari Aceh sampe Merauke dari timur sampe ke barat nih pastinya ada tinggal cek aja di toko variasi terdekat di kota kalian dan pastikan barangnya tuh asli dari otoprojek atau kalau sahabat toto yang kotanya udah ada otoprojek garage kalian bisa langsung aja dateng ke otoprojek garage misalnya kalian pengennya belanja online aja kalian tuh bisa langsung aja cari di tokopedia shopee dan beli-beli otoprojek dan ketikin barang apa yang kalian penginkan dan jangan lupa nih sahabat toto untuk subscribe channel youtube otoprojek dan pastikan nyalakan lonceng notifikasi kalian juga bisa keep up terus sama otoprojek dengan cara follow sosial media kita ada di instagram dan tiktok cari aja otoprojek cukup sekian video kali ini otoprojek bikin mobil auto keren sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax